Halo teman-teman, saya Fibisius jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WT di bursa Nimex pada hari Jumat melanjutkan kenaikannya dan diperdagangkan di sekitar 82.34 USD per barrel di tengah melemahnya dolar AS secara signifikan. Memulai minggu perdagangan yang baru di 80.52 USD, harga minyak mentah WT pada akhir minggu lalu berhasil melanjutkan kenaikannya ke 82.34 USD. Indeks dolar AS turun 0,75% ke 101.585 karena lemahnya data ekonomi yang keluar dari AS. Non-farm payroll AS muncul dengan penambahan pekerjaan sebanyak 187 ribu, lebih rendah dari angka bulan sebelumnya 209 ribu dan dibawah daripada yang diperkirakan di 200 ribu. Data non-farm payroll yang lemah ini membuat dolar AS mengalami tekanan turun yang berat. Selain karena faktor melemahnya dolar AS kenaikan harga minyak mentah WTI, juga disebabkan oleh karena Arab Saudi akan memperpanjang pemangkasan produksi minyak mentahnya secara sukarela yang disusul oleh Rusia. Arab Saudi akan memperpanjang pemangkasan produksi minyak mentahnya secara sukarela sebesar 1 juta barrel per hari sampai bulan September. Sementara itu menurut wakil Perdana Menteri Rusia Aleksandr Novak, ekspor minyak mentah Rusia akan turun sebesar 300 ribu barrel per hari pada bulan September yang akan datang. Support terdekat menunggu di 80.20 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 79.40 USD dan kemudian 78.20 USD. Resisten yang tertekat menunggu di 82.73 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 83.62 USD dan kemudian 85.64 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam kebis.